Untuk hari ini panjang dengan semua untuk yang kami kumpulkan yaitu pendamping kubus. Ini kelihatannya agak ribet nanti, kita makanya koordinasi awal, agar nanti bisa mengkongsikan anak-anak kita dengan yaitu pendamping kubus. Di Jepang panjang dengan semua sudah ada jadwal yaitu berarti mulai hari untuk PRA. Untuk PRA ini nanti pada waktu awal itu APRA dan pembentukan kubus sudah dilaksanakan, setelah itu nanti ini anak-anak sedang masuk kelas untuk mempersiapkan kelas. Ternyata kelas masih sangat melat marik sekali, maka untuk persiapan kelas bahwa itu saatnya anak-anak istirahat. Setelah jam 9.30 sampai 10.30 dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu nanti di handle oleh pendamping dari OSIS. Tapi minta tolong untuk pendamping kubus dari Bapak Ibu dulu untuk tetap mendampingi. Paling tidak memperhatikan anak-anak itu di dalam kelas. Mendampingilah, mendampingi di dalam kelas. Ini tetap bertanggung jawab untuk melalasi. Untuk koordinasi, melalasi, 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 melalasi. Mereka, anak-anak OSIS ini jangan sampai dicului diri. Terus, untuk besok, sama seperti Rondon itu. Tapi ditambahi, besok itu seumpama, saya tadi kok dapat pemikiran. Tempat itu langsung dipersiapkan. Tempat untuk menginap itu langsung dipersiapkan di dalam kelasnya masing-masing. Di dalam kelas masing-masing apa di kelas untuk tidur itu? Untuk menginap di kelas yang sudah ditumpukan kemarin. Itu dipersiapkan. Hari ini kan kita tempeli, kita tempeli di kelas yang sudah ditumpukan kemarin. Terus, untuk dikondisikan besok. Terus, besok itu juga panjangnya juga harus mengkondisikan apa-apa yang dibutuhkan. Karena anak-anak itu, secara garis besar saja, kita agak ribet kenapa. 32 siswa, itu nanti setiap anak itu harus masak sendiri. Satu kelas, setiap lugus. 32 siswa, anak-anak harus masak sendiri. Harus membawa peralatan sendiri, harus mempersiapkan bahan-bahannya sendiri. Makanya ini butuh, kalau anak akses saja saya kira belum lalu. Berarti ini butuh pendampingan khusus dari panjenengan semua, pendamping bukus. Ini misalnya ya, setiap lugus itu dipecah lagi, setelah memasaknya dipecah lagi itu gimana? Kalau dipecah lagi nanti peralatannya? Betul ya. Sepertinya kalau pemasang satu, misalkan 30 anak, nanti kalau satu kompor itu, itu pemakan lagi. Oh gitu. Kompornya apa? Kompornya tiga gitu ya. Ini mempersiapkan kawo, memasak saja. Dua, dua saja kalau pembak. Berarti kan itu nanti, meji kong itu? Meji kong. Enggak, dipikirkan. Meji kongnya kan berarti dua. Dua juga. Atau niti, diserat saja dari sini langsung ditentukan. Satu kelompok ditentukan, dibagi berapa? Satu kelompok, satu kelompok, dibagi berapa? Tiga. Tiga. Tiga, berapa? Berarti nanti pembak jimp kongnya harus tiga. Tiga. Tiga, berapa? Ini kan? Tiga. Berapa? Sebenarnya. Tempatnya di mana? Tempatnya nanti, kalau dulu, tempatnya kan di depannya kantin itu, tidak memukulkan. kan toh soalnya besok hari ke hari Selasa kami sudah masuk kandian kalau kami ditutup seumpama tempat dimasaknya di depannya kelasnya masing-masing di depannya kelasnya masing-masing masing-masing kelas ada tiga kompor ada tiga kompor yang saya gunakan tiga kali sepuluh kemudian listriknya kapan hari itu ada kegiatan yang melibatkan kelas itu yang refleksi bukan yang refleksi IKM itu semua menjalankan laptop kemudian dipikir hanya satu ternyata seumpama botol magic.com jadi seumpama masaknya seumpama masaknya tidak sebenar-benar kalau misalnya pagi jam 10 itu ditanjutkan seumpama masing-masing seumpama magic.com dikurangi gantian-gantian anak-anak itu mulai makannya di Senin sore kegiatannya maksud saya masaknya itu jangan sampai mengganggu kegiatan inti bagaimana pas istirahat terus nanti misalnya yang bagian ini masuknya ini masuknya 16 sampai jam 6 oh ya diutamakan kan isoma itu kan 16 sholatnya dulu kan iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih